Keterbatasan fisik tidak menjadi halangan bagi sejumlah siswa untuk menempuh ujian sekolah. Seperti yang terlihat di sekolah luar biasa negeri satu dan pasar ini, ada 19 orang siswa kelas 12 dengan penuh semangat mengikuti ujian akhir sekolah tahun ajaran 2022-2023. Dari 19 orang siswa yang berkebutuhan khusus tersebut, diantaranya 15 orang siswa penyandang Tunagrahita dan 4 orang siswa Tunanetra. Ujian tulis di SLB Negeri Satu dan Pasar sudah berlangsung sejak Senin lalu dan berakhir pada Jumat 31 Maret 2023. Sedangkan ujian praktik siswa SLB akan dilakukan 3 hari mulai Senin hingga Rabu Pekan mendatang. Di Bali, seluruh SLB memiliki kesamaan dalam sistem penilaian dan metode ujian. Bagi peserta didik penyandang Tunanetra ataupun Tunagrahita, soal ujian pun diturunkan sesuai dengan kemampuan dan metode ujian yang dikorelasikan dengan huruf Braille. Kami sampaikan untuk ujian SLB, SLB Satu Negeri Denpasar, khususnya anak-anak SMA LB itu sudah berlangsung mulai hari Senin sampai hari Jumat. Jadi khusus untuk anak-anak yang Tunagrahita ataupun Autis itu beda soalnya. Tentu di samping ke negeri kemampuannya ada memiliki hambatan intelektual sehingga soal-soalnya juga diturunkan sesuai dengan kemampuan mereka. Salah satu siswa peserta ujian dengan penyandang Tunanetra selama mengikuti ujian akhir sekolah ini tidak mengalami kendala untuk bisa menjawab soal ujian. Sebelumnya ia mempersiapkan diri dengan kembali mengingat dan membaca materi. Ia bercita-cita akan melanjutkan ke sekolah ilmu politik jika lulus nantinya. Siapa yang saya lakukan itu seperti membaca ulang materi sebelumnya, memahami kembali, kemudian latihan soal, membuka-buka buku kembali, ya untuk menghapalkan materi. Di SLB Negeri 1 dan Pasar secara keseluruhan menaungi siswa-siswi jenjang pendidikan yang mengalami kebutuhan khusus. Di antaranya Tunanetra tidak memiliki kemampuan melihat, Tunarungu tidak dapat berbicara, dan Tunagrahita atau autisme yakni kekurangan intelektual atau keterbelakangan mental dan lambat belajar. Komang Suar Bawa, Kompas TV dan Pasar Bali Kompas TV dan Pasar Bali